Hai Libra, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan readingan untuk kamu yang bersaudah Libra khususnya love life kamu Readingan ini bersifat general dan entertainment jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper Readingan kita kali ini beda dibandingkan yang lainnya Kali ini kita akan menggunakan media kopi untuk membaca love life kamu dipadukan dengan tarot Jangan 100% percaya dengan readingan ini, ini hanya permainan semata dan jangan dipaksakan resonate untuk kamu yang bersaudah Libra Dan tidak semua yang bersaudah Libra relate atau resonate dengan readingan ini Jadi dimohon kebijakan kamu untuk menilai segala sesuatunya Oke Libra, kita mulai saja untuk membaca pesan pada kopi ini khususnya love life kamu Melalui media kopi ini diceritakan bahwa kondisi kamu saat ini sedang didekati atau ada seseorang yang akan menuju kepada kamu Seseorang ini sepertinya sangat serius terhadap kamu dan kamu tidak tahu atau tidak merasa kamu sedang diseriusi oleh orang lain Kamu menganggap dia hanya teman dan kamu hanya menganggap dia hanya bercanda atau main-main dengan kamu layaknya seorang teman Tapi sosok ini sangat serius, dia sangat serius terhadap kamu dan ingin memiliki komitmen yang besar terhadap kamu Dan sepertinya sebentar lagi kamu akan dilamar dan kamu akan segera menikah Tapi disini kamu bingung apakah kamu harus menerimanya atau tidak Karena disisi lain kamu berpikir bahwa kamu merasa shock atau terkejut dia datang untuk memberikan komitmen Dan di satu sisi kamu tidak ingin menolaknya karena kamu berpikir bila kamu menolaknya Kamu tidak akan pernah tahu kapan ada orang yang datang memberikan komitmen lagi kepada kamu Mengingat masa lalu kamu mengenai percintaan amat sangat rumit dan complicated Maka disini pun kamu bertanya-tanya apakah kamu harus menerimanya atau tidak Kamu dalam posisi dilema Kalau kamu menerimanya kamu belum percaya diri terhadap kenyataan bahwa sosok ini adalah temanmu sendiri Yang ingin memberikan komitmen terhadap kamu Di sisi lain kamu takut menolaknya kamu takut menjadi sendirian atau menjadi single selamanya Dan di sisi lain pula kamu berpikir bahwa jika kamu menolak orang ini Kamu akan sulit bertemu dengan orang baik atau kamu akan sulit mendapatkan sosok yang mau berkomitmen terhadap kamu Mengapa? Karena Karena biasanya kamu hanya di ghosting, kamu hanya di prank, kamu hanya di anggap bercanda sehingga kamu tidak percaya diri mengenai love life kamu Dan kamu pun berpikir jika kamu menolak komitmen kali ini Kamu akan sulit bertemu dengan orang baik atau kamu akan sulit membuka hati lagi dengan orang lain Meskipun kamu membuka hati dengan orang lain akan sangat membutuhkan waktu yang lama untuk saling mengenal satu sama lain Kenapa? Karena sifatnya libra yang terlalu berhati-hati dan terlalu banyak pertimbangan Terlalu sulit mengambil keputusan Bukan sulit mengambil keputusan disini dalam artian takut Tapi kamu harus mempertimbangkan baik buruknya sesuatu Jadi jika kamu menolak, kamu akan sulit mengenal yang lain karena membutuhkan waktu yang lama Itu adalah karakter yang spesial dari Sodiak Libra Sekilas yang akan datang kepada kamu adalah Dia memiliki masa depan yang cerah Dia sangat serius sama kamu Dia menginginkan komitmen Masa depan Dia memiliki pekerjaan yang stabil Dan Dia orangnya setia Sifatnya tidak muluk-muluk Dan Jika dia datang memberikan komitmen dalam perjalanan pernikahan kamu pun Dia tidak akan terlalu meminta kesempurnaan dari diri kamu Dia akan menerima kamu apa adanya Dia akan memaklumi apa yang situasi yang ada pada kamu Intinya adalah dia menerima kamu apa adanya Dia orangnya tidak neko-neko Dia orangnya legowo Karena dia pun berpikir bahwa Kalian adalah sebuah pasangan yang dewasa Jadi buat apa sih memperbesarkan hal yang kecil Dia adalah sosok yang bijaksana Dia adalah sosok yang dewasa Yang bisa kamu ayumi Yang bisa kamu andalkan ke depannya Untuk jadi ayah Buat anak-anak kamu Kelap Ciri-cirinya Rambutnya lurus Berkulit putih Cara bicaranya halus Dan dia orangnya tenang Jadi mampu mengimbangi sifat karakter librah Yang agak sedikit tergesa-gesa Yang sedikit panikan Yang terkadang bingung mengambil keputusan Dia akan mengimbangi kamu Dalam mengambil keputusan Dia akan mampu Menenangkan kamu Di saat kamu sedang Panik Dan dia bisa merangkul kamu Pada saat kamu sedang sedih Itu adalah ciri-ciri Yang akan memberikan komitmen terhadap kamu Dan sepertinya Dia dalam perjalanan menuju kamu Atau bisa saja kamu sudah bertemu dengan sosok ini Untuk konfirmasi kartunya Kita lihat di kartu tarot Untuk Sodiak Libra Sampai jumpa di kartu tarot Setelah matik juatu Satelah matik juatu Satelah matik juatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan konfirmasi karpul ini dicertakan bahwa kamu benar-benar akan dilamat dan akan segera menikah orangnya sangat pekerja keras dan sangat penyayang dan sedikit lembut tapi usianya mungkin sedikit di bawahmu mungkin sekitar 5 tahun kurang lebih seperti itu usianya tapi dia memiliki kedewasaan yang bisa kamu andalkan melalui kartu tarot ini pula digambarkan bahwa akan segera berlangsung sebuah kebahagiaan yang menuju kepada kamu kebahagiaan itu berupa kamu dilamar dan kamu akan segera menikah semuanya berjalan lancar dan semua keluarga kedua belah pihak sangat mendukung dan ini kamu tidak akan mendapatkan sedikit halangan maupun rintangan apapun karena memang ini sudah waktunya buat kamu menerima hadiah seperti ini memang sudah waktunya buat kamu bertemu dan menikah jadi nuansa kebahagiaan sudah sangat terlihat dan sudah jelas kelihatan tidak lama lagi akan segera berlangsung semoga tahun ini semoga tahun ini benar-benar terjadi insya Allah semoga kamu perbanyak berdoa saja karena ini hanya semata-mata ribinan energinya berupa kebahagiaan yang memang tertuju kepada kamu libra orangnya pekerja keras bertanggung jawab dan dia bisa memberikan apa yang kamu mau melalui sesuai kemampuannya tapi yang lebih penting disini apapun keadaan keadaan kamu di masa lalu dia ingin menerimanya dan dia tidak akan membahas masa lalunya terhadap kamu buat dia masa lalu itu biarlah berlalu dia ini pun dipertegas melalui copy ini bahwa dia sudah tidak memperlulikan hal yang sudah lewat masa lalu kamu dan masa lalu dia buat dia ini adalah sebuah perjalanan hidup yang harus dia jalani sebelumnya dan dia harus menjadikan ini sebuah pelajaran untuk menambah kedewasaannya dia jadi jika kamu berpikir atau kamu merasa sedih akan masa lalu kamu jangan khawatir dia akan menerima apapun keadaan kamu apapun masa lalu kamu dan dia pun tidak akan membandingkan kamu dengan masa lalunya mungkin dan dia pun tidak ingin kamu membandingkan dirinya dengan masa lalu kamu demikian pembacaan untuk kamu sodiak libra love life kamu bulan Mei hingga Juni bila resonate silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati